Secara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dengan sengaja membuka ruang intervensi dan melanggar kode etik hakim. Jatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dengan sengaja membuka ruang intervensi dan melanggar kode etik hakim. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU21-2023. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagai mana tertuang dalam sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepandasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Menanggapi putusan MKMK kemarin, Anwar Usman mengaku dirinya pantang mundur dan merasa nama baiknya di fitnah. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir, selama hampir 40 tahun, dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun, untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah SWT. Anwar juga membatah dirinya terlibat konflik kepentingan, khususnya dalam memutus perkara nomor 90 tentang syarat Capres-Cawapres yang memuluskan keponakannya Gibran Raka Buming Raka maju dalam konsultasi Pilpres 2024. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, konflik of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan Wartawapan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90, garis miling PUU, garis datar 21, garis miring 2023, sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Pelapor menilai putusan MK-MK Kanwar Usman bisa diajukan banding oleh Anwar Usman sendiri sebagai terlapor. Tapi tuduhan adanya fitnah dan politisasi seperti yang disampaikan Awar Usman terkait karir kehakimannya harus dibuktikan secara hukum di MK-MK Banding. Kalau dia mengatakan ada fitnah dan politisasi, maka yang dia lakukan adalah hal yang sama. Dia memfitnah MK-MK dan mempolitisasi putusan MK-MK. Karena kalau Sintia tadi pakai istilahnya adalah pembelaan, pembelaan yang dapat dilakukan oleh Anwar Usman satu-satunya adalah di forum MK-MK Banding. Makanya kami mendorong bahkan mendukung Pak Anwar Usman untuk mengambil langkah ke MK-MK Banding namun dengan syarat dia harus meminta MA, Mahkamah Agung yang mengirimnya untuk memecat dirinya. Jadi PT DH itu kan syarat untuk MK-MK Banding. Maka minta dirinya dipecat, ajukan ke MK-MK Banding, pembelaan hanya boleh dilakukan di ruang MK-MK Banding. Anwar Usman menjadi hakim konstitusi yang paling banyak dilaporkan ke MK-MK. Pasca polemik putusan MK tentang syarat baru Capres dan Cawapres. Dari total 21 laporan, 15 diantaranya merupakan laporan terhadap Anwar Usman.